Intro Hai guys, by the way Gimana-gimana nih kabar kalian semua Well, well, well Di video kali ini saya akan kembali Mana-mana waktu luang kalian Dengan membahas sebuah film Psikopat Pemburu para remaja-remaja rebel Eits, bentar-bentar Sebelum kita lanjutkan ke alur ceritanya Di sini saya mau ngasih tau kalian kabar baik nih teman-teman Kalau sekarang saya udah punya channel kedua Yang membahas alias storytelling Tentang kisah-kisah horror yang ada di Indonesia Entah itu kisah horror pendakian, gunung Setan-setan Indonesia Pokoknya banyak banget dah Nama channelnya Kasat Mata ya Kalau kalian penasaran sama wajah mimin yang gak seberapa ini Boleh banget nih buat kalian buat subscribe aja Karena disana saya bakalan upload seminggu tiga kali Kerja Rodi bos Oke, kita lanjut ke ceritanya Singkatnya film ini sendiri mengisahkan Tentang para remaja-remaja rebel gak karuan Yang akan pergi liburan ke dalam sebuah kabin Namun bukannya kenikmatan duniawi yang mereka dapat Mereka ini malah dibantai habis-habisan oleh seorang psikopat kanibal So gimana kah kisah selanjutnya Oke daripada kalian penasaran Mendingan kita langsung aja yuk Ke alur Cerita filmnya Film diawali dengan diperlihatkan kepada seorang wanita Yang pada kala itu sedang dikejar-kejar Oleh seorang psikopat kanibal Di saat wanita tersebut berusaha melarikan diri Tanpa sengaja si wanita ini malah jatuh segala Sehingga pada akhirnya dari belakang Dia pun langsung dibunuh oleh psikopat tersebut Dan ini dia Lost After Dark Singkat cerita di beberapa tahun kemudian Lalu film pun kembali berpindah Dengan diperlihatkan kepada seorang remaja Bernama Adrien Yang pada kala itu akan pergi liburan Bersama dengan teman-temannya Menuju sebuah kabin milik ayah kandung si Adrien Pada awalnya Sang ayah yang bernama Norman ini Sempat melarang Adrien Karena takut jika terjadi sesuatu kepada anaknya itu Akibat kabin tersebut yang sudah lama tidak dia tinggali Namun karena si Adrien ini adalah anak yang keras kepala Dia ini malah tidak mendengar peringatan barusan Bahkan agar bisa pergi liburan Adrien sampai berbohong kepada ayahnya Bahwa dia hanya cuman pergi menginap di tempat teman-temannya saja Dalam beberapa hari ke depan Lalu pada malam harinya Dari sini kemudian kita pun mulai diperlihatkan Kepada tujuh teman-teman dari Adrien Antara lain bernama Jamie, Merlin, Wesley, Tobe, Sean, Heather Dan terakhir adalah Johnny Kita ulangin lagi ya Antara lain bernama Jamie, Merlin, Wesley, Tobe, Sean, Heather Dan terakhir adalah Johnny Mereka yang pada kala itu sedang mengadakan sebuah acara pesta dansa di kampusnya Mereka ini malah kemudian memilih untuk kabur Meninggalkan pesta tersebut Demi bisa cepat pergi menuju ke kabin Akan tetapi salah satu guru mereka yang bernama Mr. Frank Tanpa sengaja malah melihat kepergian para remaja-remaja tersebut Sampai-sampai disitu dia berusaha menghentikan mereka Meskipun usahanya itu gagal Singkat cerita di perjalanan Kemudian mereka pun mulai bersenang-senang nih guys Karena bisa terbebas dari acara pesta dansa Yang menurut mereka sangat-sangat membosankan Namun belum sempat sampai di tempat tujuan Tiba-tiba bus sekolah pun malah mogok di tengah jalan Johnny dan Heather berinisiatif untuk mencari bantuan ke rumah warga Disela-sela menunggu Marilyn dan juga Toby yang mulai bosan Memutuskan untuk berkeliling sambil melihat-lihat keadaan sekitar Namun tanpa sengaja Marilyn dan juga Toby menemukan sebuah rumah kosong Yang terletak tidak jauh dari tempat itu Sementara di sisi lain Terlihat Mr. Frank Yang mulai datang ke tempat kediaman Norman Untuk memberikan kabar tentang Anaknya yaitu Adrian Yang telah kabur dari sekolah Awalnya Norman sempat tidak percaya oleh perkataan dari gurunya itu Dia menganggap anaknya ini hanya izin menginap di rumah temannya Tapi disaat dia menghubungi orang tua dari si Jamie Yaitu teman dari si Adrian Seketika orang tua dari si Jamie pun langsung berkata Bahwa si Adrian ini ternyata tidak menginap disana Norman yang telah merasa dibohongi Akhirnya baru sadar Bahwa anaknya ini pasti pergi menuju ke kabin miliknya Yang ada di dalam hutan Balik kepada para remaja rebel itu Setelah Toby dan juga Marilyn memberitahu teman-temannya Tentang rumah kosong tersebut Akhirnya mereka berinisiatif Untuk melihat-lihat Dan juga mengecek rumah itu Tapi karena rumah kosong itu sangatlah luas Mereka memutuskan untuk membagi menjadi beberapa kelompok nih guys Dalam menelusuri rumah tersebut Yaitu diantaranya Johnny dan juga Heather Wesley dan juga Jamie Adrian dan juga Sean Lalu terakhir Toby dan juga Marilyn Singkat cerita setelah memeriksa ruangan satu demi satu Toby dan juga Marlin yang pada kala itu mengecek ke arah gudang untuk mencari bensin Malah melihat beberapa alat jagal yang disertai benda-benda tajam yang lainnya Sementara untuk Sean dan juga Adrian yang memeriksa ke lantai dua Mereka juga sempat menemukan kejanggalan-kejanggalan nih guys Mereka langsung khawatir jika rumah kosong itu sangatlah berbahaya Bahkan tidak hanya mereka Johnny dan juga Heather juga Disitu melihat Sebuah tengkorak manusia Kejadian barusan bersamaan Dengan kedatangan sosok Sang psikopat kanibal Yang diam-diam sedang mengawasi Toby Sampai pada akhirnya Sikopat itu langsung menampakkan diri di hadapan Toby Di saat dia masih ada di dalam gudang tersebut Balik kepada Heather dan juga Johnny Karena teriakan barusan Membuat yang lain pun datang untuk mengecek ke arah mereka Lalu setelah semuanya berkumpul Mereka seketika langsung dibuat panik nih guys Akibat melihat beberapa tengkorak manusia Yang seperti ada pembunuhan masalah disana Wisely mulai teringat sebuah rumor Tentang sosok keluarga kanibal Bernama Joad Junior Yang tidak segan-segan dalam membunuh korbannya Untuk dijadikan stok makanan Dan meskipun keluarga kanibal itu Sudah dibasmi oleh pihak kepolisian Orang-orang masih percaya Bahwa ada salah satu keluarga Joad Yang kemungkinan masih hidup Ngetahui hal itu Mereka pun langsung pergi Tapi di saat akan pergi Tanpa sengaja Adrian melihat sebuah kalung Dari arah tumpukan tengkorak Yang baginya ini tampak familiar Setelah dilihat-lihat Ternyata kalung itu tidak lain adalah Kalung milik adik kandungnya Yang sudah lama dinyatakan menghilang Jadi dapat kita pastikan Bahwa adik Adrian ini Kemungkinan telah menjadi korban Dari sang psikopat tersebut Beberapa saat setelah keluar rumah Sontak mereka pun baru menyadari Tentang Toby yang belum juga kembali Memeriksa gudang Namun setibanya di gudang Tiba-tiba saja Mereka pun mulai kaget Setelah melihat keadaan Toby Yang ternyata sudah sekarat Dengan cara digantung Di saat Adrian mencoba Menyelamatkan Toby Psikopat kanibal yang bersembunyi Kemudian datang menyerang mereka Yang membuat Adrian tewas seketika Beberapa temannya ini Yang melihat kejadian barusan Langsung cepat-cepat melarikan diri Dengan masuk kembali Kedalam rumah Untuk bersembunyi Selesai mengambil beberapa senjata Untuk sekedar berjaga-jaga Dari sini lalu Mereka pun mulai membagi tugas Dalam melawan psikopat kanibal tersebut Termasuk mencari cara Agar bisa pergi dari tempat itu Singkat cerita Di saat Sean Marley dan juga Jamie Bertugas memeriksa ke arah basement Namun sesampanya disana Kanibal itu pun tiba-tiba Malah datang lagi Dan dengan mudah langsung Membunuh Sean Dengan cara yang sangat sadis Melihat kejadian itu Jamie dan juga Marley Langsung kabur Dan langsung bergegas Memberitahu ketiga temannya Tentang kematian Sean Karena semakin takut Akhirnya mereka semua sepakat Untuk segera Melarikan diri Dan di saat akan keluar rumah Tiba-tiba Mereka cepat-cepat lari Melewati pintu belakang Bahkan saking paniknya Membuat mereka mulai terpisah Satu sama lain Johnny dan juga Heather Yang pada kala itu Sedang sembunyi Di dalam gudang Sayangnya Keberadaan mereka ini Malah ketahuan Oleh psikopat tersebut Ya endingnya Pasti kalian tau lah ya Johnny dan juga Heather Langsung dibunuh Sementara itu Di tempat lain Wesley dan juga Merlin Yang masih sembunyi Tanpa sengaja Melihat psikopat tersebut Yang sedang bersiap Untuk memburu mereka Dan beberapa saat Ketika akan keluar Dari tempat persembunyian Tiba-tiba Psikopat itu langsung Menarik Wesley Termasuk Berhasil membunuhnya juga Di saat Merlin Masih berusaha Melarikan diri Tanpa sengaja Dia bertemu Dengan Jamie Yang juga Sedang bersembunyi Sambil ketakutan Namun tidak lama kemudian Dari alah berakang Kini hanya tinggal Tersisa Jamie Seorang diri Di pertengahan jalan Di saat dia Melarikan diri Tanpa sengaja Dia melihat Keberadaan Mr. Frank Yang baru saja Sampai Di daerah tersebut Untuk mencari Murid-muridnya Setelah menjelaskan Panjang lebar Tentang sosok Psikopat Kanibal itu Mr. Frank Lalu meminta Kepada Jamie Agar dia Cepat-cepat Sembunyi saja Sementara Mr. Frank Akan berusaha Melawan Psikopat tersebut Tapi Tapi balik lagi Ya guys Karena Psikopat Mah kuat Membuat Mr. Frank Pun harus Ikut tewas Juga Psikopat itu Lalu kembali Memburu Jamie Beberapa saat Setelah melakukan Aksi kejar-kejaran Jamie yang akan Terbunuh Untungnya Norman Yaitu Ayah dari Edrin Pun datang Dengan langsung Melancarkan Tembakan Beberapa kali Yang membuat Psikopat itu Pun langsung Sekarat Tidak lama Kemudian Akhirnya Para polisi Pun datang Untuk Segera Mengevakuasi Termasuk Mengamankan Sosok Dari Psikopat Kanibal itu Namun Menghilang Tamat Ending yang Benar-benar Membedulkan Pesan yang dapat Kita ambil dari film Ini adalah Janganlah Kita melawan Kepada orang tua Kita Apalagi Sampai Berbohong Kepada mereka Karena Suatu saat Kalian akan Menyadari Tidak ada Rumah Senyaman Pelukan Orang tua Sekian dari Saya Rizky Mewakili Direksi Tim 13 Project Unjuk Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh